Urgensi tingkat BNN sama dengan kementerian ditanggapi kurang positif oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Menurut Yudi, hal yang perlu diprioritaskan adalah memaksimalkan kinerja BNN melalui koordinasi dan dukungan anggaran. Sementara anggota Komisi 3 DPR Desmond Mahesa mengusulkan agar BNN dibentuk seperti lembaga KPK yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan. Jauh ini belum, kami belum melihat adanya urgensi untuk melakukan perubahan perpres terhadap BNN dan yang paling penting ini kan sekarang bagaimana BNN itu melakukan tupoksinya ya semaksimal mungkin dengan dukungan anggaran, dukungan koordinasi dari berbagai macam instansi ya dan kalau soal kelembagaan itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Jadi kalau Presiden menilai perlu ditingkatkan setingkat Menteri ya tinggal kami sampaikan berbagai perubahan perpresnya. Tapi kalau sampai dengan saat ini kita melihat bahwa yang paling penting dari BNN itu ada dukungan anggaran, dukungan koordinasi dan pelaksanaan fungsi peran yang semaksimal mungkin dengan dukungan semua instansi pemerintah. Agak kurang pas ya. Kenapa? Karena apakah kita tidak mencontoh kelembagaan KPK saja? Kita bikin undang-undang tentang BNN ya. Ini kita kasih juga untuk melakukan ekstra-ekstra yudisial. Kenapa? Korupsi hakikatnya adalah membuat masyarakat miskin. Narkoba adalah membuat masyarakat sakit. Dalam proses bernegara ya ada beberapa contoh tentang perang candu ya. Maka yang diserang itu adalah bicara tentang pertahanan rakyatnya ya. Ekses langsung itu lebih terasa di narkoba daripada di korupsi. Walaupun dua-duanya sangat penting. Nah, kalau menurut saya, kalau setingkat menteri ya, ini nggak cocok. Lebih baik kita tingkatkan jadi lembaga independen. Ya kita samakan dengan sistem pekerjaan-pekerjaan termasuk proses penyidikannya pun kita kasih seperti kewenangan-kewenangan.